Indeks harga saham gabungan belum juga mau menyentuh level 5 ribu. Bagaimana pergerakannya hari ini? Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga bersama Juru Kamera Jamzuri sudah ada di Bursa Efek Indonesia. Dian, sentimen apa yang akan menggerakkan indeks harga saham gabungan hari ini? Sebelum kita ke sentimen, kita akan lihat dulu paskali bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan kita pada pembukaan perdagangan hari ini. Setelah pada penutupan perdagangan hari kemarin, kita ingat indeks harga saham gabungan kita melemah atau terkoreksi 0,47 persen berada di level 4.918. Nah, apakah hari ini akan melanjutkan pelemahan atau justru akan merangkak naik? Kita akan langsung lihat, paskali dan juga saudara. Langsung saja terlihat di layar kaca Anda, saudara. Indeks harga saham gabungan kita pada pembukaan perdagangan hari ini ternyata kembali bergerak di zona merah, kembali terkoreksi di level 0,05 persen berada di level 4.916. Nah, kalau kita flashback juga ke penutupan perdagangan hari kemarin, ini pada perdagangan hari kemarin, pasar modal kita berhasil mencatatkan aksi jual bersih atau net sale begitu senilai 513,57 miliar rupiah. Nah, sebenarnya analis juga sudah memproyeksi untuk pergerakan indeks harga saham gabungan kita hari ini akan melanjutkan pelemahan karena dinilai minim katalis penggerak begitu. Tetapi meskipun minim sentimen, ini sentimen penggeraknya tetap akan ada, paskalis. Di antaranya adalah, sebenarnya kalau di domestik sendiri, penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia dan juga membaiknya perdagangan retail beberapa waktu ini, ini juga seharusnya menjadi sentimen positif bagi pasar modal kita. Nah, sementara untuk di global sendiri, sentimennya pasar ini masih mengantisipasi terkait tereskalasinya perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Cina. Selain itu, juga kita ingat terjadi ketegangan geopolitik antara India dan juga Cina dan nampaknya bukan hanya ketegangan geopolitik saja, paskalis, karena sepertinya India juga ini menyalakan sinyal akan ada perang dagang begitu karena memperlakukan hambatan perdagangan berupa menaikkan bea impor khususnya pada 300 produk Cina. Nah, ini sejalan dengan yang pernah disampaikan oleh Perdana Menteri India terkait dengan kampanye kemandirian dan juga mempromosikan produk lokal begitu. Nah, selain itu juga, ini yang masih menjadi sentimen utama pasar adalah terkait dengan pengembangan kasus COVID-19. Kasusnya masih tinggi, paskalis, dan juga saudara kita tahu untuk di dunia saja, ini angka positifnya sudah tembus 9 juta kasus dan sementara untuk di Indonesia atau di domestik sendiri, terakhir update-nya kemarin sudah mencapai 46.845 kasus. Nah, soal COVID-19 dan dampaknya, khususnya terhadap kinerja emiten, ini nampaknya akan makin terasa pada kuartal kedua. Sehingga pada kinerja laporan keuangan emiten di kuartal kedua yang akan dilaporkan pada bulan depan, analis memproyeksikan atau memprediksi laporan kinerjanya justru akan lebih buruk dibandingkan laporan kinerja keuangan pada kuartal pertama. Langsung saja kita dengarkan pernyataan dari analis Infovesta utama Praskal Putrianti terkait dengan hal tersebut. Pasalis. Pasar saham ini masih, kondisi saat ini masih cukup menarik buat investor yang sifatnya jangka panjang. Kenapa? Meskipun ancaman ke depan ada tahun ini, pertumbuhan ekonomi buruk tahun depan, yang kita perkirakan justru bisa recovery ya, terlepas dari penyesuaian dengan potensi gelombang kedua atau mungkin new normal sekarang yang sudah mulai dites ya, ini tetap bisa memberikan harapan pada apa namanya, pasar saham kita. Meskipun tadi saya bilang, akselerasinya diperkirakan tetap akan ada hanya saja rawan koreksi-koreksi jangka panik yang dipicu oleh sentimen-sentimen dari global terutama. Seperti itu. Dari sentimen-sentimen penggerak tersebut, Pasalis, ini sejumlah analis juga sudah memproyeksikan bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan kita pada hari ini. Kita akan lihat diantaranya analis MNC Sekuritas, Herdy Tiawi Caksana, ini memproyeksikan indeks harga saham gabungan kita hari ini akan bergerak di rentang support Rp4.816 hingga Rp5.018. Kemudian juga analis sukur sekuritas, Henry Kogani, ini juga memproyeksi indeks harga saham gabungan kita akan bergerak di rentang support Rp4.866 hingga Rp4.950. Kemudian yang terakhir, analis dari Bina Arta Sekuritas, Navan Aji juga memproyeksikan indeks harga saham gabungan kita hari ini akan bergerak di rentang Rp4.865 hingga Rp4.975. Tentu kita masih akan menunggu hingga penutupan perdagangan hari ini, Pasalis, apakah indeks harga saham gabungan kita akan tetap berada di zona merah atau justru merangkak naik dan menyentuh level Rp5.000. Pasalis. Baik, minim sentimen, tapi kalau lihat dari sentimennya tadi, semoga bisa tetap membuat ada energi di indeks harga saham gabungan hari ini. Terima kasih Dian Silitoka mengulas langsung dari Bursa Efek Indonesia.